Elisa mulai merasa bosan, duduk diam di bawah pohon bersama kakaknya. Tak ada yang dapat ia kerjakan. Sekali dua kali, ia mengintip buku yang dibaca oleh kakaknya. Dan pikirnya, apa gunanya sebuah buku tanpa gambar atau sebuah pembicaraan? Elisa menimang-nimang, sebaik mungkin karena hari yang panas ini membuatnya mengantuk dan bodoh. Akankah menyenangkan merangkai bunga desi? Sepadankah kesenangan itu jikalau ia harus bangun dan memetik bunga desi tersebut satu persatu? Tiba-tiba, seekor kelinci putih dengan mata merah muda berlari melewati Elisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!